selamat menikmati ibadah pada hari ini akan sekolah minggu sebelumnya Kak Sima mau memperkenalkan dulu nih sebelum dibuka ada Bang Bil ada Kak Meri ada Kak Ica yang membawakan firman ada juga Bang Frans dan ada Kak Ratna nah adik-adik kita mau berdoa dulu adik-adik semuanya lipat tangannya tutup matanya tundukan kepala kita bersatu di dalam doa Tuhan Yesus yang baik terima kasih Tuhan atas berkat yang melimpah dalam kehidupan kami karena sampai saat ini Tuhan masih membangunkan kami memberikan kami nafas kehidupan yang baru menyertai kami dan mempertemukan kami walaupun melalui ibadah online Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan kami akan memulai ibadah sekolah minggu ini Tuhan berkati dari awal pertengahan hingga sampai berakhirnya supaya hati dan fikiran kami hanya tertuju dan terfokus kepada Tuhan saja kami serahkan seluruh doa kami Tuhan ke dalam tangan pengasihan Tuhan hanya dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kami mengucap syukur dan kami percaya terpuji-pujilah bagi namamu kekal untuk selama-lamanya amin nah adik-adik kita akan menyanyikan lagu yang akan dibawakan oleh Karatma adik-adik kita memuji nama Tuhan judul lagu pertama adalah ada satu sobatku yang setia adik-adik bangkit berdiri bangbil dimulai ada satu sobatku yang setia yang tak pernah dia tinggalkan diriku di waktu aku susah waktuku sendirian dia selalu menyayangi diriku siapa adik-adik namanya namanya Yesus namanya Yesus nama Yesus yang menghibur hatiku namanya Yesus namanya Yesus nama Yesus yang menghibur hatiku lagu kedua pujian kita adalah roti dan mentega bangbil dimulai tetap berdiri adik-adik selalu bersama seperti mentega dengan apa? dengan roti berdiri kau temanku ku temanmu kita selalu bersama seperti celana dengan baju ku akan selalu mendukungmu ku akan selalu mendukungmu dan mendorongmu terus maju dan bila kau sedih ku akan memelukmu dengan merat kau temanku ku temanmu kita selalu bersama seperti mentega dengan roti seperti baju seperti celana dengan baju shalom adik-adik apa kabarnya nih pada hari minggu ini luar biasa ya semoga adik-adik semuanya sehat dan semangat untuk mendengarkan firman Tuhan sebelum kita belajar mengenai firman Tuhan pada minggu ini mari adik-adik lipat tangan tutup mata kita mau bersatu di dalam doa ala bapak yang bertata dalam kejadian surga kami berterima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk dapat beribadah walaupun dari rumah masing-masing Tuhan yang pimpin adik-adik sekolah minggu dan juga kakak Ica untuk dapat sama-sama belajar firman mutbapak berikan kami hati yang mau mendengarkan dan juga mampukan kami memahami dan juga melakukannya dalam mama anakmu Yesus Kristus Tuhan kami serahkan ibadah ini dalam namamu haleluya amin nah adik-adik nah adik-adik kakak Ica mau minta adik-adik buat buka kitabnya dari Masmur 37 ayat 3 sampai 5 Masmur 37 ayat 3 sampai 5 biar kakak Ica yang bacain ayat 3 Masmur 37 ayat 3 sampai 5 percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik diamlah di negeri dan berlakulah setia dan bergembiralah karena Tuhan maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak nah adik-adik judul perikob bacaan kita pada minggu ini adalah setia kepada siapa ayat isimewanya dari Masmur 37 ayat 3 percayalah kepada Tuhan dan melakukanlah yang baik diamlah di negeri dan berlakulah setia nah adik-adik kata Alkitab pada minggu ini Tuhan minta kita untuk percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik diamlah di negeri dan berlakulah setia sekarang kakak Ica tanya nih adik-adik tau gak sih arti kata setia gak tau ya jadi kalau di kampus besar bahasa Indonesia adik-adik setia artinya adalah taat patuh teguh pada janji ataupun komitmen untuk itu karena Tuhan minta kita berlakulah setia berarti Tuhan minta kita untuk taat taat kepada siapa apakah kita taat kepada keinginan kita sendiri apakah kita taat kepada orang tua apakah kita taat kepada teman di sekolah tentu yang Tuhan maksud disini adalah taat kepada Tuhan disini di ayat Masmur ini diminta nih percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik diamlah di negeri dan berlakulah setia lakukanlah yang baik nah adik-adik baik itu kan sesuatu yang mungkin relatif ya beda-beda ya mungkin ada yang bilang A baik ternyata ada lagi nih yang lebih baik dari A itu B nah tapi adik-adik yang Tuhan maksud disini adalah baik menurut siapa apakah menurut kehendak kita sendiri enggak ya tentu aja tetapi baik disini adalah baik menurut Tuhan nah adik-adik disini kita belajar sama-sama untuk berlaku baik dalam setiap keadaan karena apa karena berlaku baik ini adalah Tuhan sendiri yang minta Tuhan sendiri yang mau kita untuk berbuat baik menurut siapa baik menurut Tuhan nah sekarang kakak Ica mau mengajak adik-adik berpikir kenapa sih kita harus berbuat baik yang pertama karena kakak Ica sudah disebutkan tadi berbuat baik itu karena Tuhan yang minta karena Tuhan yang bilang kepada kita lewat apa lewat pemasmur di Alkitab yang kita baca barusan adik-adik bayangkan kalau misalkan adik-adik lagi cerita sama teman atau sama papa mama di rumah mungkin cerita tentang misalkan adik-adik seneng karena dapat nilai bagus atau adik-adik seneng karena habis diajak jalan-jalan ke Anco sama papa mama tapi ketika adik-adik cerita teman-temannya itu gak mendengarkan teman-temannya sibuk sendiri dengan mainannya atau teman-teman adik-adik malah bengong atau malah ketiduran adik-adik sedih gak sih kesel gak sih kalau lagi cerita lagi berbicara lagi menceritakan sesuatu tapi tidak didengarkan tidak disimak sedih ya pastinya pasti ada perasaan kayak kok gitu sih kok aku gak didengerin gitu padahal kita lagi seneng-senengnya nih cerita excited banget habis ke Ancol nih kita naik wahana di Dufan dan lain-lain tapi teman-temannya gak mendengarkan malah sibuk sendiri nah begitu juga dengan Tuhan adik-adik ketika Tuhan meminta kita berbuat baik dan kita tidak mendengarkan kita malah melakukan hal yang lain yang tidak sesuai dengan yang Tuhan minta tentulah Tuhan akan merasa sedih tentulah Tuhan akan merasa kok gini ya anak-anak Tuhan kok gak mau mendengarkan untuk itulah adik-adik kita harus tahu nih yang poin pertama yang mau kita lakukan yang baik itu adalah perintah yang Tuhan mau kita dengarkan tidak bisa dibantah tidak bisa ditawar-menawar lalu adik-adik kakak Eca mau nanya nih apa hari yang baik menurut Tuhan apakah hari Minggu atau malah hari Sabtu hari Sabat gak ya adik-adik hari yang baik menurut Tuhan itu semua hari dari Senin Selasa Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu semua adalah hari yang baik di mata Tuhan karena hari tersebut adalah hari yang baik di mata Tuhan maka kita harus lakukan yang baik setiap setiap hari setiap keadaan nah yang ketiga nih adik-adik yang perlu kita pahami kadang-kadang nih untuk mengikuti permintaan Tuhan atau mengikuti maunya Tuhan itu susah memang itu mungkin kadang-kadang bertentangan dengan keinginan kita sendiri contoh nih kakak Eca kasih contoh ya misalkan adik-adik dapat nilai ulangannya jelek ditanya kan sama Papa Mama gimana nilai ulangan kamu deh gitu adik-adik punya dua pilihan adik-adik bisa berkata jujur yang sebenarnya nilainya jelek gak memuaskan tapi mungkin adik-adik takut kalau misalkan berkata sejujurnya nanti Papa Mama marah adik-adik mungkin marah atau jamainya dikurangin lalu adik-adik juga bisa berkata bohong gitu berkata bohong mungkin aman gitu gak akan dimarahin tapi kita tahu bahwa bohong itu dosa dilarang sama Tuhan bertentangan kan dengan keinginan kita tapi ingat Tuhan mau kita berbuat baik setiap saat setiap hari jadi jangan coba-coba buat bohong gitu lakukanlah yang baik kata Tuhan jadi harusnya sih kita kalau dihadapkan dengan dua pilihan tetap ingat lakukan yang baik menurut menurut Tuhan atau misalkan nih adik-adik adik-adik orang satu misalkan meminta mainan gitu kan mama aku meminta mobil-mobilan gitu tapi mama papa suruh tunggu tunggu ya kamu doa dulu sama Tuhan supaya mama papa dikasih rejeki lebih dan bisa beli mainan gitu nah adik-adik gak mau nunggu gitu gak sabar pengen punya mainan tersebut jadi adik-adik ngerengek nangis supaya dibeliin apakah itu perbuatan yang baik apakah merengek ngambek itu perbuatan yang baik enggak ya walaupun kita pengen banget nih punya mainan saat itu juga tapi ingat kita harus lakukan yang baik dengarkan perkataan orang tua kalau mama papa suruh tunggu ya tunggu atau kadang nih ini Tuhan juga minta kita bukan cuma mengenai ke orang tua atau ke teman-teman kita tapi Tuhan juga minta kita buat berbuat baik pada ciptaan Tuhan yang lain yaitu ada hewan ada lingkungan tumbuh-tumbuhan misalkan nih kita di jalan kita beli es teh es tehnya habis nah tapi di sekitar kita enggak ada tempat sampah adik-adik punya pilihan mau buang sampah sembarangan biar enggak ribet atau dipegang dulu plastik sampahnya kita tunggu sampai ketemu tempat sampah terdekat nah ingat nah ingat Tuhan Tuhan minta kita lakukan yang baik berlakulah setiap setiap saat setiap hari jadi enggak boleh pilih-pilih hari untuk itu harusnya kita memilih jalan yang mana dipegang dulu sampahnya sampai nanti ketemu tempat sampah terdekat baru dibuang dengan begitu kita bisa membantu menjaga kebersihan lingkungan dan juga mencegah dari banjir kalau buang sampah sembarangan untuk itu adik-adik kita harus mau melakukan yang baik walaupun kadang-kadang yang baik itu terasa susah terasa berat untuk dilakukan terasa repot aduh repot megang-megang sampah sampai tunggu tempat sampah lebih gampang dibuang di jalan tapi Tuhan minta kita berlakulah yang baik dan baik itu baik menurut Tuhan bukan baik menurut kehendak kita nah sekarang pertanyaannya nih gimana sih biar kita bisa tahu nih mana yang baik mana yang benar menurut Tuhan sama mana yang salah menurut Tuhan mana yang cuma baik buat kita mana yang ternyata tidak baik di mata Tuhan caranya adalah adik-adik harus berdoa harus ber membaca akitab karena semua perintah Tuhan semua keinginan Tuhan tertulis di dalam al-akitab nah untuk adik-adik dapat memahami firman adik-adik juga harus rajin sekolah minggu supaya apa supaya setiap minggunya adik-adik diingatkan kembali supaya setiap minggunya adik-adik diajarkan kembali sama kakak-kakak bisa bertanya kalau tidak paham dan juga bisa sama-sama memuji memuliakan nama Tuhan dengan teman-teman yang seumuran kita jadi adik-adik kotbah minggu ini mengajarkan kita untuk setia setia kepada siapa kepada Tuhan dengan cara berbuat baik setiap saat untuk itu jangan pernah takut berbuat baik walaupun kadang berbuat baik itu susah dan berat tapi ingat berbuat baik itu adalah kewajiban dan perintah Tuhan yang harus kita lakukan dan kita dengarkan supaya apa supaya Tuhan dimuliakan dan supaya Tuhan senang dengan perbuatan kita nanti kita akan bahas sama-sama di interaksi online untuk itu kita berdoa ya adik-adik mari kita lipat tangan tutup mata dan tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa Allah Bapak yang bertata dalam pekerjaan surga terima kasih untuk semua kebaikanmu terima kasih juga Bapak untuk firman dan kotbah yang kau berikan pada kami melalui bacaan Alkitab dan Perikob pada minggu ini Tuhan hari ini adik-adik sekolah minggu diingatkan kembali untuk berlakulah setia dan juga berbuat baik setiap saat untuk itu Tuhan berikan kami hati Tuhan berikan kami hikmat untuk dapat berbuat baik senantiasa kami juga akan melanjutkan diskusi kami dalam interaksi online kira Tuhan yang berkati supaya kami semua dapat sama-sama berdiskusi dan sama-sama belajar lagi lebih dalam tentang firmanmu ampuni segala dosa-dosa kami ya Tuhan kami serahkan ibadah ini ke dalam tanganmu haleluya kami ucapkan amin amin sampai jumpa di interaksi online adik-adik nah adik-adik kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan sama Kak Ica itu tentang kesetiaan kepada Tuhan Yesus oke untuk itu sebelum kakak tutup dengan berdoa kita sama-sama berdiri di rumah kita menyanyikan lagu Kukasihi Kau dengan Kasih Tuhan silahkan Bang Bil bagaimana aku harus mengatakannya perasaan yang ada di hatiku Tuhan Tuhan tolong aku harus mengatakannya Kukasihi Kau dengan Kasih Tuhan 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 adik-adik kita ulang dari awal ya bagaimana aku harus mengatakannya perasaan yang ada di hatiku Tuhan tolong aku harus mengatakannya Kukasihi Kau dengan Kasih Tuhan Kukasihi Kau dengan Kasih Tuhan Kukasihi Kau dengan Kasih Tuhan Kulihat di wajahmu, kemuliaan Raja, kukasihi kau dengan kasih Tuhan. Oke adik-adik kita lipat tangan kita, kita tundukkan kepala dan tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan Tuhan sampai hari ini, di detik ini, di akhir ibadah ini Tuhan masih memberkati kami, Tuhan masih menyertai kami ya Tuhan. Tuhan kami sudah mendengarkan sedikit daripada firman yang dibawakan oleh Kaica, kami juga sudah menaikan lagu-lagu pujian, biarlah Tuhan apapun yang kami lakukan itu boleh berkenan di hadapan Tuhan supaya nama Tuhan, boleh semakin dipermuliakan. Tuhan tolong ajarkan kami untuk kami bisa selalu setia kepadamu Tuhan, dimanapun kami berada dan sampai kapanpun. Kami adalah anak-anakmu yang penuh dan bergelimangan dengan dosa-dosa dan kesalahan. Tuhan kami mohon pengampunanmu atas semua kelakuan kami yang tidak baik, supaya berkat dan kasih penyertaan Tuhan layak untuk kami terima dan untuk kami rasakan. Hanya di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mucap syukur dan kami percaya. Terpuji-pujilah bagi namamu kekal untuk selamanya. Amin. Oke adik-adik, terima kasih untuk hari ini. Sampai berjumpa di minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sampai berjumpa di minggu selanjutnya.